Terima kasih telah menonton! Wow, kita membuatnya bersama. Tangkap! Sebenarnya ini adalah permainan hasil kreasi kami sendiri. Yaitu memadukan unsur permainan sepak bola, bola basket, dan bola boli. Cara memainkannya, bola harus dioper dan tangkap seperti bermain basket. Aturannya, bola tidak boleh terlalu lama dipegang. Harus saling mengoper. Untuk mendapatkan nilai, tiap-tiap pemain harus memasukkan bola ke dalam gawang seperti gawang sepak bola. Tapi, di tengah-tengah gawang itu terdapat tiga buah batang pisang yang harus kami bidik dengan cara menggelindingkan bola seperti main bowling. Siapa yang paling banyak membidik sasaran dengan tepat, tentu dialah pemenangnya. Yihah, berhasil! Kalah, menang, ataupun seri, tak jadi soal. Yang penting dan kebersamaannya. Berbeda dengan di tanah Jawa, padi yang kami panen tidak berada di sawah. Kebanyakan tanah di Kalimantan adalah lahan gambut. Sehingga pertaniannya dilakukan dengan cara berlandang. Padi yang kami tanam adalah padi lungkung. Yaitu padi unggulan suku Dayak Maanyan. Usia lima bulan, padi lungkung sudah bisa dipanen. Nah, sudah selesai nih panennya. Sekarang kita akan giling padi dengan putaran. Yaitu alat tradisional khas Dayak Maanyan. Setelah dipetik, padi diinjak-injak dulu untuk dirontokkan bulirnya. Namanya kesah. Tenang, paki kami sudah bersih kok. Bulir padi setengah jari ini namanya luwungan. Dikumpulkan untuk ditampah atau dahuri. Pada proses ini, kulit hari-hari gabah yang kering akan terpisah. Nah, yang terakhir kita gunakan putaran ini. Gabah yang kulitnya masih untuh akan terlepas dari kulitnya. Meski sekarang banyak yang menggunakan masin, alat ini sudah digunakan turun-temurun sejak zaman nenek moyangku dulu. Putar terus. Teman, tadi sekulang dari menggiling padi, ibu meminta kami untuk mencari gintuhung. Padas begini, di mana ya gintuhungnya? Eh, iya. Gintuhung adalah kantung semar. Itu loh, tanaman yang berbentuk seperti teko. Nah, itu dia tanamannya. Ayo, kita petik dulu. Iru gintuhung, nih. Bojor, 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 bojor. Bentuk gintuhung yang seperti cawan ini ada gunanya loh. Gintuhung atau si kantung semar adalah tumbuhan pintar. Ia mengeluarkan aroma supaya serangga mendekat. Tapi begitu serangga datang, hap, ia akan menjebak serangga sehingga terperangkap masuk ke dalam tubuhnya. Serangga itulah makanan si gintuhung. Hebat ya. Lalu minum cukup. Nah, karena bentuknya seperti cawan air, kita bisa minum dari sini. Tapi sebelumnya lihat dulu, apakah ada serangga di dalamnya? Ya, beras sih. Iya, beras sih. Kata ibu, air yang terdapat di dalam gintuhung bisa mengobati perut kembung loh. Segar. Gintuhungnya juga sudah cukup nih. Apat bayu balit ira tangkuraran muneng hanyo. Gantung semar yang kami petik tadi akan digunakan ibu untuk memasak ketan gintuhung. Penggunaannya mirip daun pisang pada lontong sebagai pembungkus ketan. Nah, sekarang kita masukkan ketan ke gintuhungnya ya. Jangan terlalu penuh, karena saat ketan gintuhung masak akan mengembang. Semakan dengan lidi. Ketan gintuhung siap untuk dimasak deh. Agus dan Jerry sudah menyiapkan api dan air mendidihnya tuh. Tinggal masukkan dan tunggu sampai matang. Nah, ini dia cara yang biasa kami lakukan. Makan bersama. Bekalnya adalah gintuhung ketan yang sudah dimasak oleh ibu. Wah, rasa letih dan panas habis menugal tadi langsung terobat tidurgan gintuhung ketan yang nikmat ini. gi. Gintuhu. Gintuhu. Mohonji. Gintuhu. Terima kasih telah menonton!